Sungai Batangharia mengalami pendangkalan akibat musim kemarau. Dimanfaatkan warga desa Jati belarik kecamatan Sumai Kabupaten Tebo untuk mencari ikan. Tidak hanya mencari ikan, namun juga terlihat sejumlah anak-anak mencari emas dengan cara mendulang untuk menambah uang jajan sekolah. Bahkan seorang anak bernama Andika mengaku dari hasil penjualan serbuk emas, dirinya mendapatkan uang puluhan ribu rupiah. Andika menambahkan dirinya dan teman-temannya mencari emas dengan alat dulang. Alat manual ini digoyangkan di dalam air dengan cara diputar sampai muncul serbuk di tengah dulang tersebut. Setelah emas tampak, barulah dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disediakan.